Kali ini kita akan membicarakan beberapa cara untuk melakukan atau mengeksekusi perintah python secara interaktif Nah terlebih dahulu kita harus menginstall python atau dalam hal ini Saya sarankan kalian memilih anaconda python yang berisi paket lengkap dari python untuk keperluan kita Jadi ada scipy, nampai dan beberapa paket atau library atau modul yang bisa digunakan Nah disini kita bisa lihat ada beberapa hal yang akan kita Ya disini kita download Oke disini download Misalnya kalian akan mendownload python Anda akan mendownload python untuk yang versi python nya 3.8 Nah asumsikan Kebetulan saya sudah mendownload ini Jadi saya cancel saja nanti kalian install step by step Begitu di install Kita akan pada windows Nah disini saya menggunakan windows 10 Akan ada anaconda navigator Kemudian kita klik ini Ini ada beberapa item yang bisa kita gunakan langsung Tapi saya akan memilih menggunakan anaconda navigator ayan untuk disini Cut Ketak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita launch selamat menikmati 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 oke ya itu contoh jadi kita bisa run beberapa perintah disini yang sudah kita bermain ini sudah kita buat jadi ini story apa yang kita lakukan tadi oke atau ini dari ini juga kita bisa misalnya ini kita bisa copy dikonsum ini 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 ya itu cara menggunakan spider jadi saya tutup jadi yang mirip dengan yang tadi tapi mungkin pusingnya lebih lengkap ya karena ada ada fasilitas untuk menyalankan script mungkin nanti kalian bisa coba ini kemudian cara berikutnya dengan ini jupiter ini yang populer digunakan sekarang karena dia bisa digunakan untuk membuat dokumen yang sifatnya reproducible nah dari jupiter jupiter lab ini bisa menghasilkan pdf bisa di export menjadi html bisa menjadi latex juga dan format-format lain jadi disini kita tinggal jadi dia akan membuka browser seperti ini ya kemudian kita buat new python3 disini nah jupiter notebook itu menggunakan jadi kita bisa mengestikusi kode dan bahasa yang disebut dengan markdown untuk mempermudah apa namanya markdown nya adalah versi simplifikasi dari coding html pada dasarnya gitu ya dengan sintaks yang sifatnya sederhana tapi dia mampu memberikan formatting terhadap apa yang kita lakukan secara lengkap oke kita akan coba misalnya saya namakan ini latihan nah latihan kemudian disini ini saya buat markdown jadi tanda hash seperti ini dia komentar sebenarnya tapi disini artinya sedikit berbeda karena dia bisa menjadi header header pertama latihan misalnya saya run nah dia akan menjadi seperti ini oke oke kemudian ini ini adalah hatihan menggunakan menggunakan hasil dari hatihan ini bisa kita simpan dalam file ini ini kita run jadi dia ini bukan coding karena sudah saya katakan dia sebagai markdown disini run ya nah selanjutnya kita bisa melakukan apa yang kita lakukan tadi jadi misalnya yang menggunakan python sebagai python sebagai kalkulator 8x9 misalnya nah karena dia kode tinggal run kemudian 8x9 run kemudian 8-9 seperti tadi seperti tadi juga import 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 ms ma jadi tinggal misalnya ma long 10 run nah misalnya kita ingin membuat suatu fungsi def 2 perkalian 2 2 bilangan kali x dan y 1 return x y 1 jadi misalnya kali 8 dan 9 jadi mengatakan mengalihkan 2 bilangan yaitu 8 dan 9 nah nah jadi seperti yang saya katakan dari ini akan kita bisa simpan ya akan berupa file yang disebut dengan latihan ipynb jadi ya secara sederhana kita bisa katakan python notebook nah disini kalau tidak ada masalah dengan sistem yang kita punya maka dia bisa kita dulu sebagai misalnya format disini ada banyak yang bisa kita dulu tapi saya misalnya jadikan pdf ya latex karena saya sudah ada latex dalam komputer saya jadi kita bisa convert ini kita tinggal tunggu kalau tidak ada masalah dia akan menghasilkan pdf yang bentuknya ya dengan senar latexnya ya otomatis bagus lah ya gitu oke masih dieksekusi oleh python 2 3 2 2 4 5 5 10 11 12 ini 12 13 Oke bisa jadi jadi saya simpan saya akan simpan di satu folder jupiter saya namakan latihan ini nama dari file tadi latihan save nah ini dia kalau kita buka dia akan membuka di PDF reader ya kalau seperti ini jadi memiliki suatu dokumen yang bisa kita gunakan langsung ya jadi seperti ini nama file-nya tadi latihan ini ada kebetulan tanggal hari ini ini ada penai sub sub ini apa namanya header dari tadi ya header pertama latihan ini adalah seperti apa yang kita ketik tadi ini adalah input kemudian yang merah ini adalah outputnya gitu ya jadi yang biru adalah input yang merah output apa yang kita lakukan tadi ketip dengan ya tampilan yang sangat menarik jadi ini akan membantu sekali yang membantu kita dalam membuat kalau misalnya tugas atau apa yang yang tidak perlu lagi pusing untuk memformat jadi disini tadi ya nah ini juga kita bisa kalau mau di edit lagi bisa disimpan sebagai latex ini teks kalau kita mau mau edit lagi misalnya disini kita bisa masih edit lagi ya di sini kita edit lagi ke ini ada beberapa yang mungkin kita tidak perlu terlalu terlibat sebabkan ini sudah coding latex yang dibuat oleh sistem jadi agak banyak ada yang mungkin kalian belum tahu makro makro dari latex dan segala macam tapi kalau ada sesuatu yang salah kita bisa perbaiki disini misalnya tadi saya namakan ini latihan misalnya oh my god iya pesisian latihan ya itu itu ya misalnya saya modifikasi lagi channel book oke mungkin tidak banyak yang kita ini karena tidak ada yang harus kita kita tambahkan misalnya ya ini pun juga kita bisa kompil ya seperti tadi hasilnya dan kemungkinan kalau tidak ada masalah akan memasakkan bentuk yang sama oke ini karena terbuka tadi saya tutup dulu ya 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 dia akan menghasilkan file latex seperti tadi ya dengan font yang lebih menarik karena ini bukan default font yang digunakan seperti tadi ya oke seperti ini sama dengan tadi pada dasarnya cuma fontnya agak sedikit beda ya oke jadi nah kelebihan dari menggunakan ini adalah kita mempunyai file ini latihan ipinb nah kalau kalian keluar dari sini tinggal logout ya kemudian disini juga logout lagi oke nah ya jupiter lab juga sama interface nya seperti apa namanya seperti tadi ya seperti tadi jadi jadi mirip dengan yang kita lakukan pada jupiter notebook ya ini sama-sama proyek dari jupiter ya ada beberapa disini informasi yang mungkin kita bisa perlukan kalau mau di ini misalnya penampainya versi berapa dan selesai python rupiah ini referensi dia ada dokumentasi disini ya tuh python kalau kalian mau 6 kemudian nampai edit jons yang nampai yang kita gunakan versi yang kita gunakan ini nah ini juga sama seperti tadi mungkin saya ya saya namakan saja latihan 2 oke jadi disini juga sama jadi di aku bisa kan latihan ya ada kesalahan disini 5 latihan iya iya kemudian kalau kita buat lagi ya sama seperti tadi Jadi misalnya kita mau kita membuat ini sekarang makanya kita buat sebarang sebarang aja biar tidak ada pola tertentu yang harus diikuti jadi asal aja kemudian ini mungkin 61 ya mungkin agak ekstrim misalnya Oke jadi misalnya kita melakukan menghitung araya misalnya elemen pertama ya ini code run kemudian semuanya dan yang lain misalnya jadi elemen pertama sampai kedua ya ya ingat dia mulai dari indeks yang mulai dari 012 dan tentu saja fungsi-fungsi yang lain bisa kita kita namanya kita kita sudah terapkan seperti yang tadi bersama persis jadi kemudian atau kita mungkin kita menghitung misalnya admin di tengah atas tata dari X oke nah kita simpan kemudian ini pun sama kita bisa export dengan beberapa pilihan tadi ya misalnya pdf lagi agak perlu waktu karena dia mau meng-convert dari notebook itu menjadi pdf dan pdf yang dihasilkan itu adalah latex yang di di compile gitu jadi makanya prosesnya agak cukup perlu waktu oke oke ini latihan 2 jadi seperti ini ya seperti tadi juga gini hasilnya juga kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa kita bisa menggunakan ini ya jadi kita menggunakan python3 kemudian kita bisa logout kita tutup oke oke nah saya rasa itu itu beberapa cara jadi masih ada banyak wancara yang lain silahkan kalian eksplorasi sendiri oke nah disini juga ada RStudio karena anak-anak bisa digunakan untuk menginstall R ya jadi banyak yang bisa dia lakukan oke oke itu adalah beberapa teknik sederhana yang kita bisa gunakan untuk apa namanya bereksplorasi dengan bereksplorasi dengan python jadi banyak banyak cara gitu ya nah ini adalah secara yang saya rekomendasikan mungkin ini ya notebook ya kemudian spider dan ya tentu saja ini jubil terlihat tiga ini yang mungkin sementara bisa digunakan untuk mempermudah ya yang lain silahkan bereksplorasi itu saja tidak terbatas pada apa yang saya katakan tadi ya silahkan bereksplorasi ke FHM atau mungkin editor lain ya silahkan oke jadi saya tutup dulu quit oke pastikan untuk menutup ini biar tidak error ya quit ya dia akan apa namanya mematikan jiptir lab dan untuk biar tidak crash oke 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 oke